Persebaya Surabaya akan meliburkan pemainnya selama 5 hari saat kompetisi Liga 1 libur lebih dari 2 minggu karena ada agenda timnas Indonesia. Setelah seluruh laga pekan ketiga digelar, kompetisi Liga 1 diliburkan selama lebih dari 2 minggu. Libur kompetisi ini membuat manajemen tim Persebaya Surabaya juga meliburkan pemainnya selama 5 hari, mulai minggu hingga kamis nanti. Meski diliburkan, pemain wajib menjalani latihan secara mandiri. Pemain juga akan terus dipantau oleh pelatih fisik untuk menjalani program latihan mandiri. Persebaya akan kembali menjalani latihan bersama pada hari Jumat mendatang. Saat ini dari 3 laga yang telah dilakoni, Persebaya Surabaya meraih hasil 2 kali menang dan sekali imbang.